Dedikasi dalam mencapai kesempurnaan adalah keseharian di dalam dunia penerbangan. Terbaik dari yang terbaik diberikan mereka yang menjadi bagiannya. Hanya saja sejumlah situasi dan kondisi kadang mempersulit dan tidak jarang menjadi tantangan terberat bagi kesungguhan mereka. Sebutlah cuaca buruk, kecelakaan pesawat hingga bencana alam. Hal-hal yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dengan tepat. Peristiwa-peristiwa yang sering memaksa otoritas penerbangan harus menjatuhkan ulang, menunda, bahkan membatalkan penerbangan. Penumpang dan maskapai penerbangan jelas mengalami kerugian sebagai akibatnya. Tentu saja lebih dari sekedar kerugian materi. Walaupun demikian, tindakan-tindakan untuk mengantisipasinya masih mungkin untuk dipersiapkan melalui penelitian dan pengembangan institusi terkait sebagai tindak lanjutnya. Sejauh ini, sejumlah bandara memiliki emergency operation center dalam menghadapi situasi dan kondisi darurat. Bagaimanapun, dunia penerbangan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan, masing-masing dibatasi oleh ruang lingkup kewenangan mereka. Tentu saja sangat memungkinkan bagi mereka memprakarsai terbentuknya sebuah lembaga mandiri lintas institusi, di mana semua pihak yang terkait dengan dunia penerbangan bekerjasama. Memungkinkan mereka mempersiapkan rencana dan protokol, mengkoordinasikan, serta melakukan berbagai keputusan dan tindakan yang efektif dan efisien, dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi darurat. Kebutuhan akan lembaga semacam ini semakin mendesak, mengingat setiap tahunnya jumlah penumpang pesawat terus meningkat, dan tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh meningkatnya resiko terjadinya situasi dan kondisi darurat. Sesuatu yang salah mungkin saja terjadi di udara atau di darat, akibat masalah teknis, kesalahan manusia, atau bencana alam. Keberadaan lembaga dalam pengelolaan situasi dan kondisi darurat sangat dibutuhkan. Kewenangan mereka akan memberikan banyak pilihan dan alternatif yang akan meminimalisir kerugian semua pihak terkait di dunia penerbangan Indonesia.